I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, Valentino Rossi, bocorkan Pramak Racing resmi jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Pramak Racing secara resmi akan menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP mulai musim 2025. Kabar ini dikonfirmasi oleh legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang saat ini menjabat sebagai brand ambasador Yamaha. Rossi, yang memiliki hubungan panjang dan penuh sejarah dengan Yamaha, mengungkapkan berita tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif. Pramak Racing telah lama menjadi tim satelit Ducati, dengan kemitraan yang kuat dan sukses selama lebih dari satu dekade. Tim ini telah membantu mengembangkan banyak pembalap berbakat, termasuk Danilo Petrucci, Jack Miller, dan yang terbaru, Jorge Martin. Namun, hubungan ini tampaknya mulai retak setelah keputusan Ducati untuk tidak mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan. Jorge Martin, pembalap muda yang penuh talenta, telah menunjukkan performa luar biasa bersama Pramak Racing. Banyak yang berharap bahwa Martin akan mendapatkan tempat di tim pabrikan Ducati, menggantikan Enea Bastian ini. Namun, Ducati memilih untuk memboyong pembalap debutan Gresini Racing Marc Marquez, dan otomatis menolak Jorge Martin yang akhirnya boyong ke Aprilia. Keputusan Ducati ini tampaknya menjadi titik balik bagi Pramak Racing. Dalam wawancara tersebut, Valentino Rossi mengungkapkan bahwa kekecewaan tim atas keputusan Ducati memainkan peran besar dalam keputusan mereka untuk beralih ke Yamaha. Rossi menjelaskan bahwa Pramak Racing merasa tidak dihargai dengan keputusan tersebut dan melihat peluang yang lebih baik dengan Yamaha. Pramak Racing merasa bahwa mereka telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pembalap dan teknologi Ducati. Namun, mereka merasa tidak dihargai dengan keputusan untuk tidak mempromosikan Jorge Martin. Mereka melihat Yamaha sebagai mitra yang lebih menghargai kontribusi mereka dan menawarkan peluang yang lebih baik di masa depan, serta jaminan pabrikan yang paling ideal, Uja Rossi. Langkah ini juga mencerminkan strategi baru Yamaha dalam menghadapi persaingan ketat di MotoGP. Dengan menggandeng Pramak Racing sebagai tim satelit, Yamaha berharap dapat memperkuat posisinya dan mempercepat pengembangan motor YZ-RM1 mereka. Rossi, yang telah menjadi ikon Yamaha selama bertahun-tahun, memainkan peran kunci dalam membawa kedua belah pihak ke meja negosiasi. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi Yamaha. Kami percaya bahwa dengan dukungan dan pengalaman Pramak Racing, kami dapat mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Kami sangat bersemangat menyambut mereka ke keluarga Yamaha, tambah Rossi. Jorge Martin adalah salah satu pembalap paling berbakat saat ini. Kami sangat berharap dia dapat terus berkembang dan meraih kesuksesan bersama Yamaha. Namun Jorge Martin memilih untuk pergi ke Aprilia menggantikan posisi sahabatnya Aleish Espargaro yang telah mengumumkan diri untuk pensiun, kata Rossi. Kabar ini langsung disambut dengan berbagai reaksi dari dunia MotoGP. Banyak yang melihat langkah ini sebagai salah satu pergerakan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Para penggemar dan pengamat MotoGP akan dengan antusias menantikan bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi persaingan di lintasan. Dalam dunia MotoGP, perubahan seperti ini selalu membawa dinamika baru. Kami sangat menantikan bagaimana Pramac Racing dan Yamaha akan berkolaborasi di masa depan, ujar salah satu pengamat MotoGP. Langkah Pramac Racing untuk menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025 menandai babak baru dan perubahan besar dalam lanskap kompetisi. Dengan bimbingan Valentino Rossi dan harapan baru bersama Yamaha, Pramac Racing diharapkan dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar. Sementara itu, Ducati harus menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka dan mencari cara untuk menjaga keunggulan mereka di kompetisi ini. Perjalanan menuju MotoGP 2025 semakin menarik, dengan banyak pertanyaan yang akan terjawab seiring berjalannya waktu. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu tidak sabar untuk melihat bagaimana semua ini akan terungkap di lintasan balap. Tino Rossi kembali ke sirkuit, geber Yamaha YZ-FR1 versi Grazie Vail Special Edition di Silverstone. Dunia balap motor kembali bergemuruh dengan kabar terbaru dari Valentino Rossi. Legenda MotoGP yang telah pensiun ini kembali ke lintasan balap dengan mengeber Yamaha YZ-FR1 versi Grazie Vail Special Edition. Momen ini tentu saja menjadi sorotan utama para pecinta balap motor di seluruh dunia. Kemarin, Valentino Rossi terlihat menjalani sesi latihan bersama para pembalap Yamaha MotoGP dan World Superbiker di sirkuit Silverstone. Dalam latihan ini, Rossi tidak sendirian. Ia ditemani oleh para pembalap top lainnya seperti Fabio Quartararo, Alex Rins, Jonathan Rea, dan Andrea Locatelli yang semuanya juga menggunakan motor produksi masal YZ-FR1. Kehadiran Rossi di tengah para pembalap aktif ini menambah semarak latihan yang berlangsung di sirkuit legendaris tersebut. Latihan ini mendapat dukungan langsung dari Yamaha Motor Racing Global, menunjukkan betapa pentingnya momen ini bagi Yamaha dan komunitas balap motor. Rossi, yang telah menjadi ikon Yamaha selama bertahun-tahun, menggunakan motor Yamaha YZ-FR1 edisi spesial yang dibuat untuk menghormati kiprah luar biasanya di dunia balap. Valentino Rossi, yang dikenal dengan julukan, The Doctor, telah mengukir banyak prestasi dalam karirnya di MotoGP. Dengan tujuh gelar juara dunia di kelas premier, ia dianggap sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. Meski telah pensiun dari balapan kompetitif, kecintaannya terhadap dunia balap tak pernah surut. Kembalinya Rossi ke sirkuit, meski hanya dalam sesi latihan, membawa angin segar dan semangat baru bagi para penggemarnya. Latihan ini bukan hanya sekedar ajang nostalgia bagi Rossi. Dukungan penuh dari Yamaha Motor Racing Global menunjukkan bahwa Yamaha masih sangat menghargai kontribusi Rossi. Edisi spesial Yamaha YZ-FR1, Grazie Vail, yang digunakan Rossi di desain khusus untuk menghormati semua pencapaiannya bersama Yamaha. Motor ini tidak hanya tampil dengan lever yang khas, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi terkini yang memungkinkan Rossi untuk tetap kompetitif di lintasan. Kehadiran pembalap MotoGP dan World Superbike dalam sesi latihan ini menambah bobot acara tersebut. Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, turut serta dalam latihan ini, memberikan kesempatan langka bagi Rossi untuk berbagi lintasan dengan bintang muda Yamaha. Alex Rins, yang baru saja bergabung dengan Yamaha, juga mengambil bagian dalam latihan ini, memberikan sentuhan segar dalam kolaborasi mereka. Dari dunia World Superbike, Jonathan Rhea, salah satu pembalap paling sukses di kejuaraan tersebut, dan Andrea LoCatelli, pembalap muda berbakat, juga ikut ambil bagian. Kolaborasi antara pembalap MotoGP dan World Superbike ini menunjukkan sinergi yang kuat antara kedua divisi balap Yamaha. Sirkuit Silverstone dipilih sebagai tempat latihan karena karakteristiknya yang menantang dan legendaris. Sirkuit ini dikenal dengan tikungan-tikungannya yang cepat dan trek lurus yang panjang, sangat cocok untuk menguji kemampuan motor dan pembalap. Latihan di Silverstone ini bukan hanya sekedar persiapan fisik, tetapi juga strategi dan teknis yang sangat diperlukan untuk menghadapi musim balap yang panjang. Kembalinya Valentino Rossi ke sirkuit dengan Yamaha YZF-R1 versi Grazie Vail Special Edition menjadi momen yang sangat emosional bagi banyak orang. Meski hanya dalam sesi latihan, momen ini membawa kembali kenangan indah dan semangat kompetisi yang selalu ditunjukkan oleh Rossi. Dukungan dari Yamaha Motor Racing Global dan kolaborasi dengan para pembalap top lainnya membuat latihan ini semakin istimewa. Dengan semangat dan dedikasi yang terus menyala, Valentino Rossi membuktikan bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dari dunia balap motor, dan kehadirannya akan selalu dinantikan oleh para penggemar di seluruh dunia. Valentino Rossi calon managing director Yamaha sambut kedatangan Pramak Racing sebagai tim satelit di MotoGP 2025. MotoGP kembali mengguncang dunia balap dengan kabar terbaru yang mengejutkan. Valentino Rossi, legenda hidup balap motor, dilaporkan sedang dalam proses penunjukan sebagai managing director Yamaha. Pengumuman ini datang bersamaan dengan kabar bahwa Pramak Racing akan bergabung sebagai tim satelit Yamaha di musim MotoGP 2025. Valentino Rossi, yang dikenal dengan julukan, The Doctor, memiliki karir gemilang di MotoGP dengan 9 gelar juara dunia. Setelah pensiun dari balapan pada akhir musim 2021, Rossi tetap aktif di dunia balap melalui timnya, VR46 Racing Team, yang berlaga di MotoGP. Langkah Yamaha untuk menunjuk Rossi sebagai managing director menggantikan Lin Jarvis merupakan strategi besar untuk mengembalikan kejayaan mereka di kejuaraan dunia. Sebagai managing director, Rossi akan bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional dan strategis Yamaha di MotoGP. Ini termasuk pengembangan motor, strategi balapan, dan kolaborasi dengan tim satelit. Kehadiran Rossi di posisi penting ini diharapkan membawa perubahan positif dan inovasi berkelanjutan bagi Yamaha. Salah satu langkah awal yang diambil Rossi adalah menyambut kedatangan Pramak Racing sebagai tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Pramak Racing, yang selama ini berafiliasi dengan Ducati, dikenal sebagai tim yang kompetitif dan inovatif di MotoGP. Kemintaan ini diharapkan dapat memperkuat line-up Yamaha dan meningkatkan daya saing mereka di kejuaraan. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi kami, ujar Rossi dalam konferensi pers. Pramak Racing memiliki reputasi yang luar biasa dalam mengembangkan pembalap dan motor. Kerjasama ini akan memberikan kami lebih banyak data, umpan balik, dan peluang untuk meraih kemenangan. Saya sangat antusias menyambut mereka ke dalam keluarga besar Yamaha. Gino Borsoi, menir tim Pramak Racing, juga menyatakan kegembiraannya atas kemitraan baru ini. Kami selalu berusaha mencari cara untuk meningkatkan performa kami, dan bergabung dengan Yamaha adalah langkah yang tepat. Kami yakin bahwa kolaborasi ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan hasil yang luar biasa di lintasan. Langkah ini juga disambut baik oleh para penggemar MotoGP, yang melihat ini sebagai awal dari era baru bagi Yamaha. Dengan pengalaman dan visi Rossi, serta dukungan teknis dan strategis dari Pramak Racing, Yamaha diharapkan dapat kembali menjadi kekuatan dominan di MotoGP. MotoGP musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim yang paling menarik dan kompetitif, dengan banyak perubahan dan inovasi yang diharapkan datang dari kemitraan ini. Semua mata kini tertuju pada Valentino Rossi dan Yamaha, menantikan bagaimana mereka akan mengukir sejarah baru di dunia balap motor. Dengan berbagai langkah strategis yang sedang dijalankan, Yamaha menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Valentino Rossi, dengan pengalaman dan karismanya, diharapkan mampu membawa Yamaha kembali ke puncak kejayaan MotoGP bersama dengan Pramak Racing sebagai tim satelit yang kuat dan berpengaruh. Bos Ducati angkat bicara soal Pramak Racing tinggalkan Ducati, Jorge Martin tak dipromosikan ke pabrikan, pindah ke Aprilia, Pramak Racing gabung tim satelit baru di Yamaha MotoGP 2025. Dalam berita mengejutkan dunia balap MotoGP, tim Pramak Racing telah mengumumkan akan meninggalkan Ducati setelah musim 2024 berakhir. Keputusan ini diikuti oleh langkah mengejutkan Jorge Martin, pembalap andalan Pramak Racing, yang tidak mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati dan memilih untuk pindah ke Aprilia. Sementara itu, Pramak Racing dipastikan akan bergabung dengan Yamaha sebagai tim satelit baru mulai musim MotoGP 2025. Dalam konferensi pers yang diadakan di markas besar Ducati di Bologna, CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengungkapkan perasaannya terhadap keputusan Pramak Racing yang telah menjadi bagian dari keluarga Ducati selama bertahun-tahun. Ini adalah hari yang berat bagi Ducati, ujar Domenicali. Pramak Racing telah menjadi bagian integral dari kesuksesan kami di MotoGP, memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan motor dan talenta pembalap. Kami sangat menghormati keputusan mereka dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka bersama Yamaha. Salah satu sorotan utama dari perubahan ini adalah keputusan Jorge Martin untuk bergabung dengan Aprilia. Pembalap Spanyol berusia 26 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di grid MotoGP dan banyak yang mengira dia akan dipromosikan ke tim pabrikan Ducati menggantikan Enea Bastian ini. Namun, keputusan Ducati lebih memilih Mark Marquez dan tidak untuk mempromosikan Martin telah membuka jalan bagi Aprilia untuk mengamankan tanda tangannya. Saya sangat berterima kasih kepada Ducati dan Pramak Racing atas semua kesempatan yang mereka berikan, kata Martin dalam pernyataannya. Namun, saya merasa bahwa Aprilia menawarkan tantangan baru dan peluang besar untuk karir saya. Saya sangat antusias untuk bergabung dengan mereka dan melihat apa yang bisa kami capai bersama. Setelah mengakhiri kerjasama dengan Ducati, Pramak Racing tidak membuang waktu untuk mencari mitra baru. Tim ini telah mencapai kesepakatan dengan Yamaha untuk menjadi tim satelit mereka mulai musim 2025. Kesepakatan ini diharapkan membawa angin segar bagi Yamaha yang sedang berusaha memperkuat posisi mereka di MotoGP. Lin Jarvis, Managing Direktur Yamaha Motor Racing, menyambut baik kemitraan baru ini. Kami sangat senang menyambut Pramak Racing ke keluarga Yamaha. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan kami tidak sabar untuk memulai perjalanan baru ini bersama. Perpindahan ini tidak hanya mengubah dinamika tim-tim terlibat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap keseluruhan kompetisi MotoGP. Ducati, yang telah menikmati kerjasama produktif dengan Pramak Racing, kini harus mencari solusi baru untuk mengembangkan pembalap muda dan motor mereka. Sementara itu, Yamaha mendapatkan suntikan baru dengan kehadiran Pramak Racing, yang dikenal sebagai tim yang kompetitif dan inovatif. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu akan menantikan bagaimana semua perubahan ini akan berdampak pada musim 2025 dan seterusnya. Dengan Jorge Martin di Aprilia, Pramak Racing bersama Yamaha, dan Ducati yang beradaptasi dengan realitas baru, musim depan menjanjikan banyak kejutan dan persaingan yang semakin ketat. Dalam dunia yang selalu berubah cepat seperti MotoGP, satu hal yang pasti adalah bahwa perubahan ini akan membawa cerita baru dan momen tak terlupakan bagi penggemar balap motor di seluruh dunia. Pramak Racing Pramak Racing ditinggal Jorge Martin ke Aprilia, siap membalas dengan menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025. Pramak Racing, tim satelit Ducati yang telah lama dikenal dengan performa impresif di MotoGP, menghadapi tantangan besar setelah ditinggalkan oleh bintangnya, Jorge Martin, yang memilih bergabung dengan Aprilia. Keputusan Martin untuk pindah tim bukan hanya mengejutkan penggemar, tetapi juga membuat Pramak Racing harus melakukan langkah drastis demi menjaga daya saing mereka di musim-musim mendatang. Jorge Martin, yang dikenal sebagai salah satu talenta paling cemerlang di MotoGP, telah menjadi bagian integral dari Pramak Racing sejak debutnya di kelas premier. Dengan berbagai prestasi dan podium yang diraihnya, Martin diharapkan bisa dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Dalam sebuah wawancara, Martin mengungkapkan rasa kecewanya, saya sangat menghormati Ducati dan segala yang telah mereka lakukan untuk karir saya. Namun, saya merasa bahwa untuk terus berkembang dan mencapai potensi penuh saya, saya harus mencari tantangan baru. Aprilia menawarkan proyek yang menarik dan saya merasa ini adalah langkah tepat bagi saya. Merasa terpinggirkan oleh keputusan Ducati, Pramak Racing mengambil langkah berani dengan membelot menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025. Langkah ini tidak hanya mengguncang padek MotoGP, tetapi juga menunjukkan tekad Pramak untuk tetap kompetitif di tengah persaingan yang ketat. Keputusan ini diiringi dengan dukungan penuh dari tim pabrikan Yamaha, yang melihat potensi besar dalam kerjasama ini. Pramak Racing telah mengonfirmasi bahwa mereka menerima dukungan finansial yang fantastis dari Yamaha, memungkinkan mereka untuk memiliki akses penuh terhadap teknologi dan sumber daya yang biasanya hanya tersedia untuk tim pabrikan. Kami sangat bersemangat untuk memulai babak baru ini bersama Yamaha. Dengan dukungan teknologi dan finansial yang luar biasa, kami yakin bisa terus bersaing di level tertinggi, ujar Paolo Campinotti, kepala tim Pramak Racing. Keputusan Pramak Racing untuk beralih ke Yamaha diakini akan memberikan dampak signifikan di lintasan balap. Yamaha sendiri tengah berusaha mengembalikan dominasi mereka di MotoGP setelah beberapa musim yang kurang memuaskan. Kehadiran Pramak Racing sebagai tim satelit diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan berbagi data yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan performa keseluruhan. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, menyatakan optimisme tinggi terhadap kerjasama ini. Pramak Racing memiliki rekam jejak yang luar biasa sebagai tim satelit. Kami percaya dengan teknologi yang kami miliki dan pengalaman mereka, kami bisa menciptakan sinergi yang membawa hasil positif bagi kedua belah pihak, kata Jarvis. Para pengamat MotoGP melihat langkah ini sebagai upaya Yamaha untuk memperluas jangkauan mereka dan mengumpulkan lebih banyak data dari berbagai tim untuk meningkatkan performa motor mereka. Selain itu, dukungan finansial yang kuat diharapkan dapat menarik lebih banyak talenta muda berbakat ke dalam tim, menciptakan lingkungan yang kompetitif dan inovatif. Penggemar MotoGP bereaksi dengan campuran emosi terhadap berita ini. Banyak yang menyayangkan keputusan Jorge Martin untuk meninggalkan Pramak Racing, namun di sisi lain, mereka juga antusias melihat potensi kolaborasi antara Pramak dan Yamaha. Di media sosial, para penggemar membahas kemungkinan formasi pebalap untuk musim 2025 dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi dinamika kejuaraan. Ini adalah langkah besar bagi Pramak Racing dan Yamaha. Sebagai penggemar, saya sangat menantikan bagaimana kerjasama ini akan terwujud di lintasan, tulis seorang penggemar di Twitter. Sementara itu, di forum-forum diskusi, banyak yang memprediksi bahwa langkah ini bisa menjadi titik balik bagi Yamaha untuk kembali ke puncak persaingan MotoGP. Langkah Pramak Racing untuk membelot menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025 adalah keputusan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan dukungan finansial dan teknologi yang kuat dari Yamaha, Pramak Racing bertekad untuk membalas kekecewaan mereka dengan performa yang lebih gemilang di masa depan. MotoGP musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim yang paling menarik, dengan berbagai dinamika baru yang siap disuguhkan oleh tim-tim papan atas. Penggemar dan komunitas MotoGP kini menantikan aksi di lintasan, di mana segala spekulasi dan harapan akan diuji oleh ketatnya persaingan di kejuaraan dunia yang penuh gairah ini. Terima kasih telah menonton!